pokoknya pengajian ini seperti lagunya Roihan begitu sulit begitu sulit lupakan silit lah makanya wan sewo etika ini menjadi penting dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika eh mas kamu tahu berapa orang yang masuk islam melalui guzmi bentang ratusan mas rata-rata mereka itu ketika masuk islam bukan karena tahu islam tapi mohon maaf karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Mifta terakhir dari Perancis cewek Taiwan 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 sobat jenis sunyotot makin lebusur kondisi dewe mangkat bersolat ngasar Amin nggak sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Perancis orang Islandia orang Australia coba ini ngomong etika dan akhlak nih mereka datang ke Jogja bilang apa guys I will to be a muslim saya pengen jadi orang Islam saya tanya do you know about Islam no I don't know about Islam if you don't know about Islam why you will to be a muslim gue manduk-manduk ngomong paham-paham tanya atau bahasa Inggrisnya gampang nih buku bahasa Inggrisnya buk bukutipo ketubuk jam tangan bahasa Inggrisnya klok jam tangan rusak kucing bahasa Inggrisnya kucing telers ketes kucing ngomong paham-paham kucing telers ketinggian saya tanya kenapa anda pengen masuk Islam apakah anda to islam no I don't know about Islam saya nggak tahu Islam itu apa kalau anda tidak tahu Islam itu apa why you will to be a muslim kenapa anda pengen jadi orang Islam jawabannya apa because your Islam is enjoy relax and happy saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Mirta itu asyik happy dan menyenangkan jadi orang Islam ini saya slow-slow baik nggak nolohi orang saya galak-galak tidak-tidik kafir tidak-tidik sesat tidak-tidik bid'ah Pancasila haram menyanyikan Indonesia haram hati-hati kenapa presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas karena menjual agama untuk kepentingan politik mbak wui aku orang aja aku pengen jambak rambutnya Gus Mirta Oh bakul kroto aku lagi ngomong kru tahu kalingan PSK begengge Surabaya kok pengen bodoh jadi begengge-begengge pekerjaannya boleh bakul kroto pakan manu-manue sunyoh orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa karena pembawaan Islam yang asyik makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asyik tampilan yang kasih dan sayang makanya kenapa Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim buktinya apa Bismillahirrohmanirrohim Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya Bismillahilmalik Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya Bismillahil Aziz tetapi Allah mengatakan Al-Rahman Ar-Rahim lebih menampakkan kasih dan sayangnya saya mas ngaji di Belanda diprotes sama wartawan anda itu orang aneh kok PSK diajak ngaji emangnya untungnya apa apa kelebihannya akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda juga Perancis Jerman BBC London datang ke Jogjali ikut saya pengajian di Sarkem begitu selesai pengajian bagaimana saya ngopini Mbak-Mbak nakal itu walaupun saya mohon maaf saya nggak pernah mereka manggil Mbak nakal apalagi ngomong londek saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londek kan saya manggilnya apa Mbak-Mbak yang saya muliakan Mbak-Mbak penjual keruto Rahimahkumullah akhirnya apa mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim justru membuat orang itu manut yang saya jadikan dalil apa Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraish untuk merubah Bukit Asofa menjadi emas Muhammad kalau Bukit Asofa bisa menjadi emas kami akan masuk Islam tapi Nabi menolak Kenapa karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit Asofa menjadi emas orang Indonesia bisa besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke canggua tapi cukup ke Merapi sambil berdoa Ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas makanya mereka Nabi Muhammad nggak mau yang kedua apa Jibril datang Muhammad yuk kita doakan Asofa itu menjadi emas tapi kalau mereka tidak beriman mereka kita azab kita hancurkan saja Wai Muhammad Nabi Muhammad menolak karena esensi Islam bukan itu Nabi bilang apa Jibril nggak usah dihancurkan cukup mereka didoakan dakwah itu afiliasinya dengan Jibril bukan Israel karena dakwah itu mengajak bukan mengejek merangkul bukan memukul Rahmat itu kasih sayang bukan penghakiman akhirnya apa begitu melihat Mbak Mbak di PSK nangis ketika pengajian orang wartawan nih heran selesai tanya acara le tanya jawab coba Mbak Mbak PSK angkat tangan siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini wartawan dari Belanda Mbaknya jawab emas saya mau cerita kemarin saya terima tamu transaksi masuk kamar saya dibayar separuh masuk kamar mulai saya melayani tamu saya terdengar dan subuh Allahuakbar Allahuakbar Mbaknya bilang Om pending dulu ya ditanya lu kenapa Mbak lagi adhan Oh masa kelon lo hubungannya apa enak Om saya jamaahnya Gus Miftah akhirnya apa berhenti selesai adhan Mbaknya dibayar komplit Mbak tak bayar enggak usah dilanjutkan kenapa Om aku ya jamaahnya Gus Miftah jadi lontek kalau tamu nih podo-podo jamaahnya Gus Miftah makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuwilih kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin ada mbak-mbak LC Purl di atas payudaranya ditatu Gus Miftah video call onrenya sama saya Gus ini fannya Gus Miftah ada LC dari Banjarmasin tak tanya itu tatunya apa dibuka Gus Miftah saya tanya kenapa kamu tato itu kan Gus Miftah dulu pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang orang yang dicintainya iya modar gue aku saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah saya bilang tatomu itu bagus dok tapi salahnya satu opo Gus kurang mudut titik dengan cara yang menyenangkan lah survei nya apa temen-temen di Jakarta itu kenapa kebanyak truk digambari itu fotonya Gus Miftah karena dianggap mewakili para pendosa orang yang ahli maksiat yang seneng aneh mabuk tidak dihakimi tapi justru dirangkul maka saya bilang apa ketika kamu duduk dengan ahli maksiat jangan pernah bicarakan masa lalunya tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik ingat kata-kata saya surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat dua-duanya yang diciptakan untuk ahli maksiat surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat jadi aku dirani presiden para pendosa dosa dosa nya oke Yorapo